Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman penonton setia kibar exotic patch semoga selalu dalam keadaan sehat dan berlimpah rezeki hari ini kita lagi ada di kantor kita lagi vlogging santai aja ya jadi disini di depan saya lagi ada surat kabar dari Jawa POS kebetulan memang beberapa hari yang lalu kibar exotic patch ini lagi kedatangan teman-teman media dari Jawa POS dan hari ini artikelnya juga sudah terbit artikel ini dimuat di halaman metropolis nah ini kelihatan jelas halaman metropolis edisi kamis 8 Juni 2023 halaman 13 nah ini kita lihat headlinenya buat penangkaran ajak warga lestarikan satwa enemy oke saya ingin menceritakan sedikit atau apa lebih jelasnya merangkum apa yang disampaikan sama Om Lalang Gibar kemarin ya ke teman-teman media Jawa POS jadi ada 3 poin yang utama yang disampaikan sama Om Lalang Gibar oke jadi yang pertama harapannya adalah mudah-mudahan ke depan izin penangkaran untuk masyarakat ini dapat dipermudah oleh pemerintah nah dengan dipermudahnya izin penangkaran ini tadi harapannya masyarakat lebih tertarik untuk menangkarkan peret-peret endemik Nusantara karena sebetulnya teman-teman yang menangkarkan paru bengkok saat ini lebih banyak memelihara paru bengkok impor daripada paru bengkok enemik karena ya perizinannya agak sulit kemudian apa namanya untuk pelihara yang ilegal ini berurusan dengan hukum nah ini sebetulnya paru bengkok ini bisa dilestarikan atau dikonservasi atau ditangkarkan sendiri sama teman-teman masyarakat nah dengan perizinan yang lebih mudah mungkin masyarakat akan lebih tertarik karena sebetulnya paru bengkok Nusantara ini yang berukuran medium kemudian yang tidak terlalu besar itu bisa ditangkarkan dengan tempat yang minim atau tidak butuh tempat yang terlalu luas nah yang kedua poin kedua harapannya dengan dipermudahnya perizinan nah harapannya akan banyak penghobi dan penangkar ini yang mulai menangkarkan paru bengkok endemik dengan banyak yang menangkarkan harapannya ke depan populasinya akan terjaga dan tidak akan mengganggu populasi yang di alam karena apa? karena penghobi dan penangkar atau penggiat paru bengkok ini akan membeli hasil-hasil tangkaran dari masyarakat jadi tidak mengganggu ekosistem di alam atau habitat di alam liarnya nah yang ketiga poinnya adalah ketika nanti harapannya itu sudah banyak yang menangkarkan dan hasil ternaknya juga sudah banyak nah kita bisa menjual hasil tangkaran ini tadi ke luar negeri karena memang harga jual burung endemik di luar negeri itu sangat tinggi dan permintaannya juga sangat banyak nah jadi sebetulnya potensi pirate-parate endemik Nusantara ini luar biasa hanya saja untuk saat ini belum tereksplorasi secara maksimal nah jadi harapannya dengan diterbitkannya artikel ini bisa memberikan wawasan juga memberikan masukan untuk pemerintah sendiri dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas karena dengan suksesnya penangkaran skala rumah ini nanti juga bisa membantu perekonomian masyarakat itu sendiri begitu oke saya rasa sekian dulu video kali ini jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan oke terima kasih banyak yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hobi yang menghasilkan selamat menikmati